Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Bediler Salam satu laras, salam satu hobi Jumpa lagi bersama saya Kang Adi Untuk membahas berbagai jenis senapan angin yang berkualitas Dimana lagi kalau bukan di Surabaya Sport Channel Oke Sobat Bediler Di kesempatan video kali ini Saya kedatangan lagi unit parian terbaru Ini adalah salah satu unit GK Series Nah untuk unit ini dinamai GK 500 Royal Apa saja hal-hal menarik dan kenapa Sobat Bediler harus memiliki unit ini Simak terus videonya sampai akhir Oke Sobat Bediler Di sini untuk bagian pertama di bagian chambernya Dia menggunakan chamber Duralium seri T6 Dan untuk pengerjaannya sudah menggunakan mesin full CNC Jadi dipastikan untuk hasil Dipastikan rapih dan presisi Sobat Bediler tidak perlu khawatir Ada lubang-lubang yang miring Karena sudah menggunakan mesin CNC Pasti hasilnya sangat presisi dan rapih Kemudian di bagian atas ini Sobat Bediler Dari chamber ini menggunakan rail mounting ukuran 22 atau Picantini Jadi terlihat sangat kekar dan memang kuat sekali Sobat Bediler Di samping itu dia juga akan menambah kekuatan kepada mounting teleskopnya ketika mencekram Karena dia ini sangat lebar dan ukurannya sudah disesuaikan dengan mounting teleskop yang beredar di Indonesia Sobat Bediler Nah ada satu hal yang menarik dari unit ini Sobat Bediler Yaitu di bagian transfer anginnya Di sini untuk unit GK500 Royal Dia menggunakan sistem transfer angin semi-tube Dan untuk semi-tube ini Untuk suara memang lebih kecil Tetapi untuk IPS-nya setelah kita tes Dia malah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Yang menggunakan sistem transfer standar Dan di sini kita juga untuk menyetting power Tidak perlu menggunakan yang settingan paling tinggi Karena cukup dengan setelan standar Dia sudah mendapatkan IPS yang sangat tinggi Oke kemudian di bagian kokangnya sini Dia menggunakan kokang side lever Sobat Bediler Untuk posisi ada di sebelah kanan Dan untuk posisi hanya bisa satu posisi Di bagian kanan saja Tidak bisa di kanan ataupun kiri Kemudian di sini juga tentunya sudah dilengkapi dengan sistem single shoot Atau juga bisa dipasangkan dengan magasin Di sini sudah terdapat single shoot yang terpasang Dan nanti bisa dipasang magasin Dan tentunya sudah dapat bawaan langsung dari produsen GK Jadi dipastikan akan lebih presisi dan nyaman ketika digunakan Ke bawah sedikit Sobat Bediler Di sini juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang Dan untuk cancel kokangnya ini bisa di dua posisi Bisa posisi kanan atau posisi kiri Bisa disesuaikan nanti dengan selera Dan kebutuhan daripada Sobat Bediler masing-masing Nah di belakangnya sini tentunya juga sudah dilengkapi dengan Settingan power Untuk settingan powernya ini ada di belakang Dan posisinya dia tidak menyulitkan kita Dan untuk memutarnya ini sangat ringan juga Sobat Bediler ini seperti yang sedang saya lakukan Ini memutar untuk settingan powernya Jadi sangat enteng sekali memang Kita bisa menyesuaikan settingan power ini Sesuai kebutuhan Mau setting pelan, setting sedang Atau mau setting high power ya Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Nah lanjut lagi di bagian bawahnya Di bawahnya di sini dia sudah menggunakan Trigger set mode air arm Dan tentunya juga sudah full CNC untuk pengerjaannya Jadi dari unit ini semua pengerjaannya Baik dari chamber, dari trigger set Dan part kecil lainnya Semuanya pengerjanya sudah full CNC Dipastikan untuk hasil lebih presisi dan rapi Nah Sobat Bediler Kemudian untuk bagian dalamnya Di sini dia untuk hammernya sudah menggunakan Bahan stainless Dan tentunya untuk bahan stainless Akan lebih awet karena tidak akan berkarat Dan tentunya akan sangat berpengaruh Kepada pukulan daripada senapan itu sendiri Nah lanjut di bagian depan Di sini untuk nyawa dari senapannya Sobat Bediler Untuk unit ini dia sudah menggunakan Polimek Barel Alur 12 Dengan diameter 14 mm Dan panjangnya 60 cm Jadi untuk akurasi Sobat Bediler Tentunya tidak perlu lagu lagi Karena untuk Polimek Barel ini sudah teruji Dan terbukti Untuk hasil akurasinya Sangat mantap Nah tentunya di sini juga sudah terdapat Nepel untuk pemasangan perdam Sama seperti pada jenis-jenis senapan angin yang lainnya Nah Sobat Bediler Kemudian untuk larasnya ini juga sudah di cover Dengan selumbung Untuk selumbungnya di sini menggunakan Diameter OD 19 Dan pewarnaannya di sini sudah full sunblast Baik dari selumbung, chamber, dan part kecil lainnya Jadi untuk warna sangat mewah sekali Sangat keren dengan hitam seperti ini ya Sobat Bediler Dipadukan dengan popor warna coklat Jadi untuk pewarnaannya sudah sangat mantap sekali Nah di sini juga sudah dipasangkan Dengan satu buah cincin Untuk menahan goyangan laras Diikatkan ke bagian botolnya sini Kemudian untuk botolnya Di sini menggunakan botol 500 cc Taiwan Dengan kapasitas 0,5 liter Ya 500 cc itu tadi Sobat Bediler Jadi ini akan sangat awet Karena sudah berkapasitas 500 cc Nanti tinggal kita atur settingan power Supaya nanti bisa lebih hemat untuk tembakannya Nah Sobat Bediler Kemudian di sini untuk sambungan Daripada botol ke chamber Menggunakan Drat M18 Dan tentunya sudah support regulator Di sini sudah disetting juga Sudah disiapkan untuk ruang ketika kita akan memasang regulator Jadi tinggal kita lepas untuk sambungan aslinya Tinggal kita pasang daripada si regulatornya Di sini sudah disediakan Jadi sudah PNP tinggal pasang saja Tidak perlu kita bolongi lagi untuk popornya Jadi tidak perlu menambah waktu Bisa hemat waktu dan tentunya lebih presisi Karena ini sudah settingan dari pabriknya Nah Sobat Bediler Kemudian di bagian popornya sini Untuk popornya di sini juga sangat menarik sekali Tentunya bisa disesuaikan selera ya Daripada bentukannya Garapannya di sini sangat rapi sekali Tentunya untuk bahan popornya juga sudah menggunakan bahan popor yang berkualitas Dan finishingnya di sini sudah juga digrapir Untuk bagian samping kanan dan kirinya Di sini sudah digrapir mesin CNC juga Jadi hasilnya tentu sangat rapi sekali Nah Sobat Bediler itu tadi untuk spesifikasi daripada GK500 Royal SAS Nah di sini Sobat Bediler kesimpulannya adalah Sobat Bediler akan mendapatkan unit super kelas Karena pengerjaannya sudah full CNC Bahan bakunya sudah yang sangat berkualitas Nah lalu bagaimana dengan akurasi Jangan khawatir kita akan langsung tes untuk akurasi Beserta dengan IPS-nya setelah ini Baik Sobat Bediler Sekarang kita mau tes untuk IPS beserta dengan akurasi Dari bocap GK500 Royal ini Langsung saja kita tes untuk IPS-nya Di sini kita menggunakan memis barakuda match Dengan berat 10,65 grain Dan untuk posisi angin ini berada dari 2500 PSI Oke kita langsung coba untuk IPS-nya Yang pertama di 1025 1023 1018 1014 109 Dari 5 kali tembakan Dari 1025 turun ke 109 Jadi rata-ratanya ini IPS-nya di 1000 ya Sobat Bediler Dan untuk jenis bocap ini IPS sangat tinggi sekali Karena ini di sini untuk settingan power juga Saya diposisikan yang paling rendah Atau settingan power paling pelan ini Sobat Bediler Oke Kita sekarang tes untuk akurasinya Ini kita habiskan sampai satu magasin Dengan jarak kita ini di 20 meter ya Sobat Bediler Untuk akurasi sangat mantap sekali Jadi dari awal tadi kita tes untuk IPS Masih satu lubang Oke habis satu magasin Mari kita cek untuk hasilnya Sobat Bediler Sebenarnya di sini sudah kita siapkan juga Untuk kamera 2 nya Untuk melihat hasil dari akurasinya Supaya lebih jelas Oke Ini hasilnya Ini hasilnya Sobat Bediler Bisa disaksikan Dengan jarak 20 meter Dan ini sangat mantap sekali ya Ini one hole Ini ada melenceng satu Di atas Tapi yang lainnya ini Satu lubang Untuk jarak 20 dengan unit ini sangat keren ya Dengan akurasinya bisa seperti ini Ini tentu untuk jarak 20 sampai 60 masih sangat bagus Oke Sobat Bediler Kita lanjut Bahas untuk harganya Oke Sobat Bediler Selesai kita tes untuk akurasi dan juga IPS nya Sobat Bediler tadi tentunya sudah saksikan Untuk akurasinya sangat mantap sekali Satu lubang alias one hole Di jarak 20 meter Dan untuk IPS nya juga sangat mumpuni Sangat tinggi untuk kelas daripada bocap 500 cc Nah Sobat Bediler Kemudian untuk unit ini Harganya kita bandrol di 4.500.000 rupiah Untuk harga tersebut Tentu Sobat Bediler sudah mendapatkan Tas, berdam, tali sandang, mimis tes, maka Bagasin dan juga tempat mimis Dan tentunya sudah mendapatkan SPK Beserta dengan STKS nya Nah Sobat Bediler Dari harga dan kelengkapan tersebut Sobat Bediler akan langsung mendapatkan Pri 1 buah teleskop 3-9x40 Selama periode launching daripada GK500 Royal ini Dan tentunya unitnya terbatas Nah bagi Sobat Bediler yang ingin melakukan Pembelian unit secara paket juga bisa Kami sudah sediapkan untuk paket full set nya Di sini Sobat Bediler cukup menambahkan dengan 1 jutaan saja Akan langsung mendapatkan unit GK500 Royal ini Ditambahkan dengan pompa RP Teleskop SPK 3-12x40 Dan bonus tambahan ada Bipod Atlas dan juga Free packing kayu Jadi Sobat Bediler sudah harganya kita kasih potongan dan kita tambahkan lagi dengan bonusnya Jadi Sobat Bediler bisa hemat lebih banyak untuk pembelian secara full set Nah Sobat Bediler langsung tentukan saja Mau pembelian unit saja atau mau pembelian unit secara full set Dua-duanya bisa Sobat Bediler Mau beli satu boleh beli dua juga bisa Jangan terlalu lama nanti keburu habis Karena ini masih soft launching Jadi kita stocknya baru sedikit Nanti Sobat Bediler takutnya kehabisan Oke Sobat Bediler itu tadi untuk ulasan dan juga harga daripada GK500 ini Terima kasih banyak kepada seluruh Sobat Bediler yang selalu setia nonton di channel Surabay Spot Bagi Sobat Bediler yang baru saja lewat Jangan lupa untuk terus serta mendukung channel kami Dengan cara klik subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Nah Sobat Bediler jangan lupa untuk selalu hati-hati dan waspada Ketika akan melakukan pembelian unit senapan angin Dimanapun Sobat Bediler menonton tentang senapan angin Belinya tetap di Surabaya Spot Oke Sobat Bediler selalu teliti saat membawa dan menggunakan senapan angin Anda Dimanapun dan kapanpun Tentunya selalu gunakan senapan angin yang berkualitas Dan jangan pernah mengisi senapan angin di luar batas Karena akan berbahaya bagi diri kita dan juga orang sekitar kita Oke Sobat Bediler cukup sampai disini untuk video kita kali ini Jumpa lagi di video berikutnya Saya Kang Adi, pamit untuk diri Terima kasih Salam satu laras, salam satu hobi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh